Hai, co-friends! Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Di soal kali ini diketahui panjang sisi segitiga, yaitu sisi A adalah 5 cm, dengan sisi B adalah sama dengan 7 cm, dan sisi C-nya 9 cm, dengan tinggi segitiga tersebut adalah 9 cm. Di sini kita diminta untuk menentukan keliling dari segitiga tersebut. Nah, sebelumnya, co-friends, kita perlu mengetahui nih, keliling itu merupakan panjang sisi atau jumlah dari panjang-panjang sisinya yang membatasi suatu area, dimana karena di sini adalah segitiga, maka untuk mencari keliling segitiga tersebut, jika dimisalkan sepanjang sisi segitiganya ada sisi A, sisi B, dan sisi C, dengan panjang tingginya, yaitu adalah T, maka keliling segitiga tersebut adalah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Sehingga dapat kita buatkan bahwa keliling dari segitiga tersebut adalah dimana kita ketahui bahwa panjang sisi A-nya adalah 5 cm, ditambah dengan sisi B-nya yaitu 7 cm, ditambah dengan sisi C-nya yaitu 9 cm, dimana di sini kita bisa menjumlahkan angkanya saja, yaitu 5 ditambah 7, ditambah 9, dimana 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12, kemudian kita tambahkan dengan 9, dimana 12 ditambah 9 hasilnya yaitu 2 ditambah 9 adalah 11, sisi 1, 1 ditambah 1 adalah 2, maka kita peroleh bahwa hasilnya yaitu 21 cm. Yay, kita berhasil mengerjakan soal kali ini kok, friends, kerja bagus. Nah, karena kita telah menyelesaikan soal kali ini, maka sampai jumpa di soal berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.